Hai hey yo Halo semuanya balik lagi di channel Kono Exacore nah karena saya baca-baca in komentar kalian masih banyak banget yang kurang paham atau kurang mengerti cara menginstal atau cara memasang WhatsApp iOS atau WhatsApp iPhone di Android banyak banget komen kalian itu saya baca-bacain kayak gini Bang kenapa aplikasi tidak terinstall Bang kenapa saya tidak bisa Bang kenapa di HP saya tidak bisa Apakah support HP saya Bang ini pasti kalian nonton video saya sebelum sebelumnya itu enggak habis atau kalian nonton setengah-setengah makanya di dulu kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat lengkap-lengkap padat dan full pokoknya kalian simak sampai habis biar WhatsApp kalian itu bener-beneran bekerja atau walk WhatsApp ini sudah full banget seperti whatsappnya iOS ataupun yang pertama untuk pon disini seakan memakai nanti pon atau huruf yang tebal biar sama seperti WhatsApp iOS yang bol atau ya tebal dan yang kedua disini untuk fitur-fiturnya seperti kita memanggil atau calling calling sudah full seperti iOS ataupun dan untuk di dalam chatnya juga sudah ada angkanya dan untuk fitur-fitur lainnya seperti kita bisa terakhir bekukan dilihat seperti WhatsApp mode juga ada pokoknya ini WhatsApp bagus banget karena diberi ini saya juga akan memberikan kalian keyboard iOS yang sangat full seperti iPhone so tanpa waspasi langsung aja kita start ke tutorialnya check out Oke mula-mula atau pertama sini kalian pastikan di HP Android kalian tidak ada aplikasi WhatsApp yang terinstall atau WhatsApp yang terpasang Oke jelas disini kalian sudah bisa lihat di HP Android saya tidak ada lagi aplikasi WhatsApp yang terpasang kalian pastikan backup dulu jika ada chat yang penting atau percakapan cara backupnya cukuplah gampang dan mudah coy kalian tinggal pergi ke pengaturan kalian pilih chat disana sudah ada backup atau bahasa Indonesia nya kalian cadangkan pesannya atau chat dan yang kedua jika kalian sudah tidak ada lagi aplikasi WhatsApp di HP Android kalian disini pastikan kalian penyimpanan HP nya cukup untuk memasang aplikasi WhatsApp iOS atau WhatsApp iPhone ini ya minimal 100 atau 200 MB memerlukan penyimpanan atau storage dan jika sudah kayak gitu disini kalian buka Playstore kalian masing-masing buka Playstore disini kalian ketikkan Z-R-C nah kalian pilih yang paling atas yang ini Z-R-C bar yang paling atas ini coy yang warna hijau kalian download ini kalian download aplikasi ini terlebih dahulu jika kalian belum punya Oke jika sudah jelas langsung aja kita kembali nah langsung aja kalian download aplikasi WhatsAppnya di bawah video ini atau di deskripsi di bawah dan jika kalian sudah selesai mendownload aplikasi WhatsAppnya langsung aja kalian buka aplikasi Z-R-C per kalian yang kalian download dari Google Playstore tadi jika kalian mengikuti cara ini sampai akhir pasti WhatsApp iOS atau WhatsApp iPhone ini berhasil dipasang 100% berhasil langsung aja kita buka Z-R-C pernya kemudian kalian cari dimana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download atau file WhatsAppnya biasanya ada di folder download yang ini yang saya lingkarin tapi punya saya saya taruh disini untuk nama file atau folder WhatsAppnya itu kayak gini WhatsApp iPhone.zip ukurannya 51MB saja atau 51MB disini kalian ekstrak sekarang caranya cukup gampang kalian pencet sekali atau tekan sekali WhatsAppnya disini kan ada banyak pilihan ada view ekstrak here ekstrak to ekstrak test dan compress kalian pilih saja ekstrak here atau bahasa Indonesia nya ekstrak disini untuk passwordnya sama kayak gini kalian perhatikan dengan baik-baik passwordnya kayak gitu trash urut besar semua turut kapital dan jika passwordnya sudah jelas langsung aja kalian pencet Oke kalian buka tuh folder yang barusan kalian ekstrak disini kan sudah ada file atau aplikasi yang bernama WhatsApp iPhone.apk juga ukurannya 58MB saja langsung aja kalian install dan pasang Hai dan jika aplikasinya sudah terinstall atau sudah terpasang kayak gini langsung aja kalian open atau buka ada notifikasi kayak gini kalian pilih saja izinkan kalian pilih oke kalian checklist ke kanan kemudian sini kalian pilih agree and continue atau setuju dan lanjutkan yang dibawah restore ini baru disini kalian memasukkan nomor HP kalian masing-masing yang kalian akan gunakan untuk WhatsApp ini saya akan sensor nomor HP saya karena itu bersifat privacy setelah kita memperifikasi nomor HP kita masing-masing akan ada notifikasi kayak gini kalian pilih saja continue atau lanjutkan kita pilih izinkan ini meminta akses kontak yang ada di handphone kita disini seperti yang saya bilang di awal tadi karena saya tidak ada percakapan yang penting di WhatsApp saya yang sebelumnya jadi saya pilih lewati atau skip langsung aja kita tinggal memasukkan nama kita masing-masing barang-barang tampilan WhatsApp kalian bakalan kayak gini kita pilih saja oke di sini kalian tinggal memilih tema-tema mana yang akan kalian pakai apakah tema hitam atau tema putih kalau mau pakai tema hitam kalian pakai yang dark kalau mau pakai tema yang putih kalian pilih saja like saya akan pakai tema yang putih biar sesuai biar sesuai di thumbnail saya pilih like kita pilih cancel atau batalkan kita pilih oke nah sekarang coba kita pakai chat sebentar atau chatting caranya kita pilih di pojok kanan atas kita pilih new pencet atau percakapan baru bahasa Indonesia nya saya akan chat dengan WhatsApp saya yang satunya tes tes kita pencet emot atau emoji disini kalian sudah bisa lihat sudah ada full emoji yang seperti WhatsApp iOS atau iPhone kayak gini nah di interface atau menu utama jika kalian tarik dari bawah ke atas tampilannya sudah seperti WhatsApp iOS atau iPhone yang original disini saya akan memberikan tips and trick tambahan buat kalian yang pertama kalian pergi ke setting atau pengaturan kalian pilih MB Prevents disini kalian pilih yang universal yang di bawah tema kalian pilih still look and feel yang paling atas kalian pilih pon style atau gaya huruf disini kalian pakai yang pon iOS bold yang saya lingkarin atau saya tandai kita kembali dan sekarang disini kalian sudah bisa lihat untuk pon atau hurufnya sudah tebal seperti WhatsApp iOS atau iPhone masih kurang kita pergi ke setting atau pengaturan lagi kita pilih MB Prevents disini kalian pilih yang other setting scroll ke bawah scroll lagi ke bawah sekarang TOS online yang change profile foto ini kalian non aktifkan viewstore juga kalian non aktifkan kalian pilih yang disable contact online TOS ini kalian aktifkan yang ini baru kita kembali kita kembali lagi kita kembali dan sini maka tampilan WhatsApp kalian sudah full seperti WhatsApp nya iOS atau iPhone Oke sedikit tambahan untuk keyboardnya juga sudah full seperti WhatsApp nya iOS atau iPhone buat kalian yang ingin keyboardnya kalian bisa langsung cek di deskripsi di bawah disana saya sudah berikan keyboard font bold atau fontable juga kayak yang saya pakai ini oke sedikit tambahan lagi biar semakin meminimalis full seperti iOS ataupun kita ke pengaturan lagi atau setting MB Prevents lagi kalian pilih yang conversation screen kalian pilih yang bubble and text kalian pilih text style text style ini kalian pakai yang iOS ini yang di bawah insect nah makin mirip seperti WhatsApp nya iOS atau iPhone nah untuk mengganti temanya sangatlah mudah jika kalian bosen memakai tema putih pencet di pojok kanan atas lagi kalian pilih yang logo kuas atau kuas roll yang saya tanda ini misalkan kalian mau pakai yang hitam sekarang kalian pilih dark otomatis WhatsApp kalian sudah hitam kayak gini sekarang kita coba untuk nelfon apakah tampilannya sudah seperti WhatsApp iOS atau iPhone si disini kalian sudah bisa lihat tampilannya sudah full seperti WhatsApp iOS ataupun juga oke cuy mungkin segitu aja tutorial yang bisa saya berikan buat kalian yang kurang paham bisa langsung komen di bawah atau kalian juga bisa komen di IG saya untuk nama IG saya ada di pojok kanan bawah kalian bisa lihat so thanks for watching see you next video bye bye sub indo by broth3rmax terima kasih sub indo by broth3rmax